Sebelum nonton, klik like Dan yang paling penting, subscribe Karena subscribe itu gratis Share ke teman-teman kalian Dan follow juga instagram kita Di Serius Channel Dan Sela Yohanese, ditunggu Halo guys, ketemu lagi di Serius Channel Jangan lupa untuk klik tombol subscribe Dan klik like untuk semua video yang ada di channel ini Serta share ke teman-teman kalian Biar keseruan yang gak cuma di kalian aja Wawasannya yang gak cuma di kalian aja Jadi kalian harus share ke teman-teman kalian dengan rajin Ya, thank you Untuk yang sudah subscribe, sudah subscribe atau belum? Aku tungguin deh kalau belum Udah? Oke Kalau sudah, aku ingin ngebahas nih Apa ya, kadang tuh Aku sebel dengan Kebanyakan masyarakat Indonesia Yang kayak Banyaklah Hal-hal yang Salah, tapi sebenarnya mereka malah Lebih cenderung kayak Mereka setuju gitu, kayak cenderung mereka Mengabaikannya Atau Ya sejenis itulah ya Padahal itu menurut aku kayak Sesuatu yang tidak boleh diabaikan gitu kan Jadi kalau misalnya Kayak Kesannya tuh kayak salah kaprah gitu Kayak Ada kalau misalnya ada anak Orang Anak-anak yang kayak alay Atau misalnya Anak-anak yang kayak Banci atau waria Mereka kayak Gak suka banget gitu Terus kayak mereka tuh ingin Mengambil tindakan untuk melakukan sesuatu Sedangkan Ada sebenarnya Banyak sekali Padahal tuh Maksudnya gini Padahal tuh gak ngerugiin siapapun gitu Yaudah mereka mau jungkir balik juga Terserah-terserah mereka gitu Kenapa kok kayaknya Orang Ada beberapa orang yang kayak Gak suka banget Ngeliat orang Berekspresi Sesuai dengan Hatinya Dengan kendaknya gitu Nah mereka malah kayak Mengabaikan Atau seolah-olah Kayak Ya biasa aja Dengan yang lebih parah Daripada itu Nah yang lebih parah itu apa Yang lebih parah itu adalah Yang pertama korupsi Jadi Kadang tuh Orang yang korupsi tuh Dipandangnya kayak sesuatu yang biasa Padahal itu adalah sesuatu yang Yang luar biasa Karena apa Karena Itu itu akan merugikan Or banyak orang Dan merebut hak-hak Dari masyarakat secara luas Terutama misal Ada Dana-dana untuk orang-orang yang tidak mampu Seperti itu Itu kan lebih merugikan Seperti itu Jadi kenapa sih orang Indonesia Tidak sadar Dan tidak ngeh Tidak respect terhadap hal-hal seperti itu Itu yang pertama Yang kedua Pemerkosaan Jadi kayak misal Ada laki-laki yang memperkosa perempuan Itu kayak Ya Biasa aja gitu Kayak Apa ya Maksudnya Itu kayak Ya udah gak apa-apa gitu Daripada Kayak Menjadi seorang Bencong atau waria Kayak gitu kan Tapi sebenarnya kan Kalau dilihat dari Dari sisi kemanusiaannya Lebih tidak Manusia dong Karena orang dipaksa Untuk melakukan itu Dan Dan mungkin orang yang berpikir Bahwa yaudah gak apa-apa Itu ya memang Dia Tipikal orang yang mungkin Juga suka seks juga kan Tapi kan Tidak semua Manusia itu Apa ya Orientasi seksualnya sama Maksudnya Orientasi atau besar nafsunya itu Sama kan Seperti itu Jadi menurut aku itu sangat Sangat tidak Tidak apa ya Tidak wajar Dan perlu kita untuk Bertindak untuk hal itu Seperti itu Nah yang selanjutnya Aduh sorry guys Gue emosi Yang selanjutnya Misal ada Apa ya Ada pemerkosaan Yang dilakukan orang dewasa Kepada anak kecil Nah itu yang paling Gue gak suka banget Dan kayak Apa ya Kayak Mereka tuh sebenarnya Kalau punya nyali Atau enggak sih Atau Maksudnya gini loh Sorry guys Gue emosi Kalau misalnya mereka Mau melakukan pemerkosaannya Kenapa Tidak mereka melakukannya Pada orang-orang yang Yang sudah dewasa Gitu loh Atau kalau bisa Misal Sama Melakukan pemerkosaannya Pada PSK-PSK Atau Atau Mungkin Kayak gitu-gitu kan Lebih apa ya Lebih Lebih Apa ya Mungkin mereka pun Akan lebih legawa Daripada Anak-anak kecil Yang diberdaya Seperti itu Atau sebenarnya Mungkin karena Mereka memiliki Mental yang sangat Cemen Lebih cemen Daripada Orang yang paling Itu tuh Kenapa warga Indonesia tuh Oh Tuhan Padahal itu bener-bener Keji banget Keji Sangat sekeji-kejinya Bayangin kalau misalnya Anak kamu Misal diperkosa Umurnya yang masih Kecil banget gitu Dibandingin ada Kayak bencong Yang enggak Ngerugiin siapapun Terus kamu kayak Lebih Lebih suka Menghujat bencong Yang tidak merugikan siapapun Daripada orang-orang yang Merusak Generasi muda Merusak Oh Tuhan Please Kalian harus Semuanya warga Indonesia Harus cepat sadar Terus Yang selanjutnya adalah Misal Pembunuhan terhadap Anak kecil Atau bahkan Terhadap Anak kandungnya sendiri Itu otaknya Udah dimana ya Aku pikir gini loh Itu sudah tidak Berotak Dan Harusnya Harusnya orang seperti itu Langsung Dihukum mati Kalau perlu tuh Kalau misalnya udah bersalah Gak usah nunggu hari-hari lagi Langsung dibunuh mati Dengan Cara yang sama Aku tuh Kalau lihat berita tuh Kayak Kok pemerintah Pemerintah Indonesia Kayak Untuk hal seperti itu Kayak Aku sangat marah Jadi Apa ya Tolonglah Terbukalah pikiran-pikiran Masyarakat Indonesia Jadi Harus melihat Memilih Kira-kira yang Merugikan orang Itu yang mana Yang Yang dosa Banget Itu yang mana Jangan sampai sesuatu yang Tidak merugikan Siapapun Apa ya Tidak membuat Sedih siapapun Itu Kayak Di komentari Atau bahkan Sering dibully Sedangkan seseorang yang Bener-bener Nyata merugikan Orang lain Malah dibully Seperti itu Jadi aku pikir Saatnya Warga Indonesia Cepat kalian Pandai dalam Menghakimi orang Jangan sampai Kalian tuh Menghakimi Atas dasar Oh iya Ini kan udah Budayanya gini Ini kan udah Kulturnya gini Melestarikan budaya Si melestarikan budaya Tapi melestarikan budaya Itu yang Yang positif Yang bagus dong Jangan sampai Sesuatu yang salah Ya mungkin memang Dulu pernah salah Mungkin orang-orang tua kita Tapi jangan dilanjutkan Yang salah Yang salah Kita benerin Yang bener Yaudah kita lestarikan Budayanya Seperti itu Jadi tolong Dari sekarang Sebelum kalian Menghakimi siapapun Pastikan dulu Gimana ceritanya Apakah merugikan Orang lain atau tidak Kalau tidak merugikan Lebih baik Udah diarin aja Tapi kalau merugikan Meskipun kalian Hanya suaranya kecil Tapi kalian harus bersuara Untuk sesuatu yang Sesuatu yang perubahan Yang lebih baik Seperti itu Jadi kalau misalnya Kalian bener-bener manusia Punya agama Dan orang Indonesia Yaudah Harus bener-bener Mencintai Indonesia Untuk yang lebih baik Seperti itu Itu aja Nanti kita lanjut lagi Ke video berikutnya Karena gue Astaga ini marah beneran Loh Ya jadi maksudnya Tolonglah Jangan salah menilai Oke Itu aja Jangan lupa untuk Klik subscribe di bawah Dan share videonya Ke teman-teman kalian Dan berikan like Untuk semua video Di channel ini Dadah Jangan lupa untuk